Dan untuk membahas lebih lanjut tentang fenomena rumah produksi konten pornografi ini kita segera bergabung dengan pakar informatika dan forensik digital Ruby Alamsyah. Mas Ruby selamat sore apa kabar? Selamat sore Mas Rikwal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan yang ditindak oleh polisi ada tiga situs. Disebutkan oleh pelaku ada 120 judul film porno yang sudah diproduksi. Sepemahaman Anda apakah ini menjadi satu-satunya kasus atau ternyata ini seperti fenomena gunung es saja? Sebetulnya masih banyak lagi. Hal-hal yang semacam ini? Ya kalau melihat track record mereka dari pengungkapan kasus polisi kali ini kemungkinan besar mereka berani melakukan ini karena sudah ada pemain sebelumnya yang berani juga terang-terangan tapi belum terungkap gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah apalagi dia sampai memproduksi 120 film dan membuat tiga website berbayar untuk pelanggannya dapat mengakses film-film tersebut. Alias cukup profesional dan memang mestinya sih nggak mungkin ini apa namanya hanya satu-satunya. Pastinya dia melihat tanda-tanda ataupun melihat kondisi di mana para pemain lahir ada beroperasi tapi tidak terungkap seperti saat ini. Sehingga Anda meyakini bahwa produksinya ini atau fokusnya ini tidak hanya di kawasan Jakarta tapi bisa melebar. Karena kalau terakhir sekali saya ingat yang disampaikan oleh Direskrim Suspolda Metro Jaya dalam konferensi PES waktu itu ini sebuah jaringan begitu. Ya kalau ini sebuah jaringan konfeng karena menariknya adalah ternyata pasar di Indonesia terkait konten seperti ini dan dimainkan oleh orang Indonesia ternyata masih banyak minatnya. Sehingga dari zaman dulu sebenarnya sudah ada konten serupa, website serupa yang tetapi dia tidak memproduksi sendiri alias mendapatkan dari pihak-pihak lain. Sedangkan ini membuat website sendiri lalu membuat berbayar untuk sebuah konten-konten pornografi yang mereka produksi sendiri alias ini sudah all in one, sudah serius, sudah profesional. Sehingga kalau melihat dari perkembangan zaman dulu sampai sekarang dipastikan sih mustinya ini tidak merupakan satu-satunya pelaku ataupun kasus yang terjadi di masyarakat. Pastinya nanti dengan patroli sibernya polisi dan kominfo kita harapkan bisa terungkap kasus-kasus yang lainnya serupa. Oke harapan kita kan tentu ini ditindak serius tapi dengan tiga situs yang sudah ditindak begitu sudah diblokir apakah ini masih berpotensi untuk menyebar lagi dengan domain yang beda lagi? Pastinya kalau tadi disebutkan ada dalam tersangka tapi satu pun saya tidak mendengar tersangka sebagai administrator website tersebut. Nah kalau administrator website tersebut tidak ada atau belum tertangkap. Dari pelaku I-nya itu langsung yang membuat dan mengelola langsung itu mas? Nah itu perlu dipastikan. Menariknya ini kan ada tiga website. Nah dari website tersebut bisa polisi pelajari lognya. Lognya apakah benar login-login administrator itu hanya dari satu tempat atau hanya dari device I saja gitu loh. Nah perlu dipastikan logika saya sih menurut saya website seperti ini dengan kapasitas I tadi dan banyak perannya I tadi kemungkinan belum tentu I sendiri yang menjadi admin walaupun dia juga menjadi admin gitu ya. Kalau sudah lihat dari kasus-kasus sebelumnya admin-admin situs seperti ini pastinya tidak satu orang saja. Nah dari situ dari log server ini polisi bisa mempelajari adminnya sebenarnya ada beberapa orang. Nah siapa lagi admin yang belum tertangkap lalu dari 120 film yang ada di website tersebut yang sudah disita polisi sebenarnya bisa dilakukan penelusuran lebih jauh apakah konten-konten video tersebut sudah ada di tempat-tempat lain. Nah untuk memastikan tidak hanya polisi patroli siber terhadap nama domain tertentu tetapi juga bisa fokus ataupun menambah metode untuk mencari nama-nama file atau dengan teknik hashing tertentu sehingga polisi bisa mencari file-file atau video-video yang sama ada beredar di mana lagi. Oke saya perlu mendengarkan lagi masalah jaringan yang sudah saya sempat singgung tadi. Berarti ini Anda yakini bahwa ini bisa meluas begitu ya? Tidak hanya terfokus Anda di Jakarta? Pastinya karena konsentrasi di kota tertentu itu belum tentu dibutuhkan karena ini kan bisnisnya online gitu ya. Jadi apalagi sudah terungkap kasus seperti ini. Pastilah banyak yang belajar, pasti banyak yang pindah juga lokasi mencari yang lebih aman. Dan sebelumnya kita bisa yakini bahwa hal-hal kegiatan ilegal seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Sudah ada pengungkapan di daerah-daerah lain. Nah ini kan ada pengakuan juga kalau polisi sudah bertindak, dari pemerintah juga menyatakan dari Kominfo sudah memblokir 1,2 juta situs porno. Tapi ternyata kan faktanya masih bermunculan seperti ini. Ini bentuk sistem deteksi yang harus diterapkan ini seperti apa? Dan selama ini Anda merasa sistem deteksinya kurang efektif? Deteksi sebenarnya lumayan efektif. Tetapi metode pencegahan pemblokiran belum tentu merupakan metode yang paling optimal. Harusnya gimana? Karena selama ini pemblokiran itu menjadi metode utama untuk situs porno ataupun situs judi online. Nah karena hanya pakai satu metode seperti itu, para pelaku situs judi online maupun situs porno seperti ini, mereka sudah mempelajari bagaimana menyiasati pemblokiran seperti yang dilakukan oleh Kominfo. Akhirnya mereka memiliki banyak teknik menggunakan automated generate domain yang lain, automated mengganti IP yang lain, automated pindah ke server yang lain. Akhirnya dengan cara metode Kominfo mendeteksi, memblokir seperti itu saja, akhirnya itu kurang efektif. Karena teknik yang digunakan para pelaku itu jauh lebih masif, jauh lebih beragam, sehingga satu metode saja tidak akan mungkin bisa memutus atau men-take down seluruh situs-situs mereka. Sehingga cara kuncinya gimana? Apalagi kan kalau kita lihat situs ini menggunakan nama-nama yang aneh, yang tidak awam dalam penggunaan domain situs. Betul, betul. Jadi biasanya itu belum tentu terjadi pemblokiran karena patroli cyber, tapi karena laporan masyarakat, karena laporan pengguna. Nah, jadi mestinya ada cara lain mendeteksinya, bukan hanya dari laporan ataupun patroli cyber, tapi atau patroli cybernya perlu ditingkatkan tekniknya, bagaimana mendapatkan konten yang sejenis, website yang sejenis, tapi dengan metode lain. Maksinya singkat saja? Pemblokiran itu bukan menjadi hal yang utama, tetapi harus lebih komprehensif. Metodenya harus digunakan lebih banyak daripada yang sekarang. Oke, baik. Mas Rubi Alamsyat, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Terima kasih.